Bea Cukai Makassar menyimpulkan hasil pemeriksaan jamaah haji asal Makassar Suwanarti Daeng Kanang yang dikenakan oleh dirinya emas imitasi dengan nilai rendah sehingga tidak ada pelanggaran kepabeanan yang dilakukan jamaah haji tersebut. Tim Pegadayan yang turut melakukan pemeriksaan juga menyimpulkan bahwa perhiasan imitasi itu hanya bernilai sekitar 900 ribu rupiah saja. Aksi viral pamer emas ala Suwanarti Daeng Kanang saat baru turun dari pesawat sepulang haji berujung sorotan dari tim Bea Cukai Makassar. Selepas viral, tim Bea Cukai langsung meminta Suwanarti untuk diperiksa berikut sederet perhiasan yang dipamerkannya itu. Usai diperiksa, barulah diketahui bahwa perhiasan emas milik Suwanarti ternyata imitasi alias emas tiruan. Kesimpulan ini didapat setelah tim Bea Cukai menggadek petugas Pegadayan untuk menguji kandungan emas di perhiasan milik Suwanarti tersebut. Dari hasil pemeriksaan, perhiasan imitasi tersebut ditaksir bernilai tak lebih dari 900 ribu rupiah. Hasilnya sudah kita terima dengan koordinasi dari pihak Pegadayan, Karena apakah dia tentunya memiliki kompetensi ya, akutabel untuk menilai dan mengetahui apakah barang itu perhiasan emas atau bukan. Dan hasilnya adalah perhiasan itu bukan emas alias imitasi. Jadi sebenarnya barangnya itu Pak, kalau kita lihat secara kesat mata saja, dia memang sudah bukan emas. Pihak Bea Cukai pun sebenarnya tahu bahwa itu bukan emas. Tapi mereka minta second opinion lah yang menguatkan statementnya mereka. Makanya mereka bawa ke sini, jadi pas saya lihat juga barangnya kemarin, oh iya bukan emas ini Pak. Tapi mereka minta ada pengujian, makanya kemarin kami uji kosok saja emasnya itu, ya apa barangnya yang dia bawa memang bukan emas Pak. Terus untuk lebih menguatkan lagi kemarin, jadi selain barangnya Ibu Suwarnati, saya ambil juga emas yang lain, yang asli. Jadi kami uji berbarengan begitu Pak, bersampingan. Pas di TTCI, air uji memang kelihatan Pak, bukan emas. Jadi dia langsung habis. Tim Bea Cukai Makassar mengaku kesulitan memeriksa satu persatu jemaah haji saat kembali dari menunaikan daripada haji, karena setelah mendarat jemaah haji langsung menuju ke asrama haji. Selain itu, sulit memeriksa langsung perhiasan yang sedang dikenakan jemaah haji. Atas kasus ini, Bea Cukai Makassar akan mengevaluasi pemeriksaan jemaah haji ke depannya. Dari Makassar, Abdullah Dayang Sirwa, TV One Mengabarkan.